Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tambah barakanya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linahtadia lawla'an hadana Allah Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq Wa nudhu antilkumul jannatu urihtumuha bima kuntum ta'amalun Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashhabihi amma ba'da Alhamdulillahi rabbil alamin Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Atas semua limpan kenikmatan-kenikmatan Yang telah diberikan kepada diri kita Sehingga pada hari ini Kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang sempurna Baik nikmat yang bisa kita rasakan Maupun nikmat yang ada di dalam jasad kita Yang tidak bisa kita lihat Berapa jumlah nilainya Disini Kita sangat bersyukur kepada Allah Karena pagi hari ini Kesempatan ini kita masih Diberi ridha oleh Allah Diberi kesempatan untuk saling mengisi disini Untuk mengisi nasihat Mengisi pengajian Mukaddimah pada pagi hari ini Ini semuanya adalah nikmat dari Allah para saudara jamaah Nikmat yang sangat pol Yang sangat luar biasa Yang tidak ada nilai bandingannya Nikmat keduniaan Ini Allah memberikan kepada semuanya Baik orang yang dicintai Allah Ataupun orang yang tidak dicintai Artinya tidak menyembah Tidak menyembah pada Allah Ini karena sifat rohmannya Allah Kasih sayangnya Allah Semua makhluknya Allah yang hidup di dunia ini Semuanya tidak luput dari kenikmatannya Allah Yang dimaksud disini adalah nikmat keduniaan para saudara jamaah Nikmat keduniaan Nikmat yang kecil di mata Allah Karena nikmat di dunia ini hanya Satu per setatusnya nikmat rohmatnya Allah Satu per setatusnya Artinya Allah menciptakan rohmat Menciptakan rohmatnya ini Sebanyak seratus rohmat Akan tetapi seratus rohmat ini Diambil satu oleh Allah Diambil Kemudian ditaruh di bumi ini Ditaruh di bumi Dan satu rohmatnya Allah ini Satu Ini Sudah dinikmati Dari sejak Dari sejak Zamannya Nabi Adam Sampai nanti Hari kiamat Ini para saudara jamaah Dan yang sisanya para saudara jamaah Sembilan puluh sembilannya Ini Allah Simpan di dalam surga Kenikmatan-kenikmatan yang akan dinikmati oleh orang iman Ketika orang-orang iman Masuk ke dalam surga Satu nikmat ini Sudah dinikmati Semenjak Zamannya Nabi Adam Sampai hari kiamat nanti Kita pun dengan satu nikmat ini Sudah bisa merasakan Jauh Besarnya Kita melihat bahwa satu ini sudah besar Padahal kita kebagian seberapanya Satu itu Kita kebagian seberapanya Itu sudah dinikmati Sudah di Allah Yang Allah Turunkan di dunia ini Tinggal kitanya Kita menghendaki Kenikmatan dunia Yang hanya remeh di mata Allah Tidak ada nilainya Sesayap nyamuk pun tidak Kalau Allah menilai Kedunian ini Sangat besar Niscaya Orang-orang kafir Orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah ini Tidak akan diberi Minum Satu tetes Atau satu teguk Minum pun Ini tidak Ini para saudara jamaah Menunjukkan bahwa Allah ini Sangat luar biasa Di dalam memberi Kenikmatan Setiap makhluk yang hidup di dunia ini Akan diberi nikmat Keduniaan Akan tetapi Allah hanya memilih Kepada orang-orang yang dikendaki saja Orang-orang yang dipilih Allah Untuk Menikmati Kenikmatan Kenikmatan yang ada di dalam surga Menikmati Kenikmatan yang Ada di dalam surga Sisanya tadi Dan itu Kenikmatan yang sangat Pol Yang sangat luar biasa Yang sangat besar Jauh lebih besar Daripada Kenikmatan di dunia ini Para saudara jamaah Jauh lebih nikmat Jauh lebih Menyenangkan Tidak ada yang namanya Kesengsaraan di dalam surga Adanya hanya Kenikmatan Kenikmatan Kesenangan Kesenangan Dan kebahagiaan Kemudian Allah memilih Kepada diri kita Orang-orang yang Menjalankan Agama Islam Menetapi Syariat Agama yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini Kita sangat Luar biasa Kita bersyukur Kepada Allah Atas kenikmatan tersebut Yaitu Hidayah Quran dan Al-Hadis Jamaah ini Hanya orang-orang Yang dipilih Orang-orang Yang digendaki Allah saja Yang akan Mendapatkan Rohmatnya Nikmat Rohmatnya Hidayahnya Allah Atas semua Kenikmatan Yang telah Allah limpahkan Kepada diri kita Kita syukuri Alhamdulillah Kemudian Para saudara Jamaah Bersyukur Kepada para Perantara Agama Para wasilah Hidayah Kemurnian Quran Hadis Jamaah ini Sampai Kepada diri kita Di negara Indonesia ini Ini Lantaran Ceripaya Para Perantara Agama Perjuangan Para Perantara Agama Di dalam Memperjuangkan Menjaga Kemurnian Quran Hadis Jamaah Kalau Tidak Dijaga Kemurnian Ini Akan Lepas Akan Hilang Seperti Halnya Para Jamaah Di Lereng Gunung Di Lereng Gunung Kita Menyalurkan Air Menyalurkan Air Dari atas Gunung Dengan Pipa Dengan Pipa Atau Alat Yang Lainnya Disambung Disambung Sampai Kebawah Atau Di Manapun Selang Itu Atau Apa Paralon Tadi Terhubung Pasti Akan Tetap Bening Jernih Murni Tetap Murni Ini Dibawa Dari atas Gunung Sampai Dimana Mana Tetap Murni Karena Apa Parasul Jamaah Kemurnian Kemurnian Yang Dibawa Di atas Sudah Murni Kemudian Cara Membawanya Cara Menyalurkannya Yaitu Dengan Selang Tadi Dan Tidak Terputus Di Tengah Jalan Tidak Terputus Di Tengah Jalan Kemudian Sampai Di Tempat Tujuan Sampai Di Tempat Tujuan Tetap Murni Tetap Bening Tetap Bersih Ini Gambarannya Hidayah Hidayah Kemurnian Kalau Yang Membawa Tidak Memurnikan Artinya Tidak Mangkul Musnad Mutasil Tidak Mangkul Artinya Perpindahan Ilmu Mangkul Itu Dari Guru Kemurid Kemudian Tidak Mempunyai Sandaran Sandaran Ilmu Yaitu Sandaran Isnat Sampai Ke Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sampai Ke Malaikat Jibril Dan Allah Ini Kalau Tidak Mempunyai Itu Pak Sudir Jamaah Akan Tercampur Dengan Hal-hal Yang Negatif Seperti Hanya Tadi Di Atas Gunung Sampai Di Tempat Tujuan Tetap Murni Karena Tidak Terputus Di Tengah Jalan Yang Membawa Barang Yang Murni Kemurnian Tidak Terputus Sehingga Jernih Sampai Tempat Tujuan Tapi Kalau Terputus Di Tengah Jalan Mungkin Ada Apa Yang Terlepas Mungkin Sampai Kebawah Mungkin Ya Akan Tidak Murni Lagi Mungkin Tercampur Dengan Kotoran Daun Daun Karena Lepas Terlepas Atau Kena Tanah Disitu Mungkin Sampai Yang Terburuk Mungkin Terkena Kotoran Terkena Kotoran Sehingga Sampai Di Tempat Tujuan Sudah Tidak Murni Sudah Tercampur Sudah Terkontaminasi Begitu Begitu Pula Dengan Hidayah Para Sudah Dijama'ah Kalau Tidak Terputus Di Tengah Jalan Artinya Tetap Menjalankan Kemurnian Kurana Dijama'ah Ini Pasti Kemurnian Hidayah Ini Tetap Akan Sampai Kepada Diri Kita Dengan Murni Dengan Kemurnian Yang Kita Pegang Yang Kita Bawa Ini Ini Berkat Perantar Agama Yang Sudah Berjuang Di Dalam Membela Agamanya Allah Di Dalam Memperjuangkan Kemurnian Agamanya Allah Ini Semuanya Saja Kita Syukuri Alhamdulillah Ijazah Humum Lahu Khairah Muka Muka Allah Barakah Kemudian Kepada Para Saudara Jama'ah Yang Pada Pagi Hari Ini Tetap Bisa Terhubung Bisa Melaksanakan Bisa Menggugurkan Kewajiban Bisa Mento'ati Bisa Menjalankan Aktifitasnya Seperti Biasa Kita Nyambung Disini Menuntut Ilmu Fitolabil Ilmi Mencari Ilmu Di Dalam Sabilillah Lagot Watun Awruhatun Fisabilillah Khairu Minad Dunya Wama Fihah Sesaat Sepagi Pagian Di Waktu Pagi Sesaat Di Waktu Suri Sesaat Di Waktu Pagi Sesaat Di Waktu Suri Berarti Tidak Ditentukan Waktunya Sampai Jam Berapa Jam Sekian Sampai Jam Sekian Tidak Ini Sesaat Sedikit Banyak Pendek Panjang Ini Terserah Terserah Intinya Sesaat Di Dalam Sabirillah Pahalanya Dari Allah Ini Jauh Lebih Besar Daripada Dunia Dan Seisinya Dunia Dan Seisinya Ini Lebih Besar Pahalanya Allah Lebih Besar Pahala Kita Kalau Kita Bantingkan Dengan Kedunia Karena Apa Hasilnya Adalah Surga Kita Akan Dibalas Surga Bukan Dibalas Dengan Rupiah Bukan Dibalas Dengan Pundi Pundi Uang Atau Harta Tidak Allah Memberinya Adalah Dengan Surganya Dengan Kenikmatan Kenikmatan Yang Lain Dan Nanti Di akhirat Akan Diberikan Surga Atas Semua Kelonggaran Para Saudara Jamaah Tidak Lupa Saya Syukuri Alhamdulillah Hijazah Kumulau Khairah Mugwa-mugwa Paring Manfaat Aman Selamat Lancar Dan Barokah Kemudian Disini Para Saudara Jamaah Tetap Hati Kita Diniati Niat Mughlis Ilah Karna Allah Yerjuna Rahmatau Waya Khaufun Azaba Semata Mata Kita Mencari Ridho Dan Rahmatnya Allah Dan Takut Akan Siksanya Allah Merakanya Artinya Kita Menghendaki Masuk Di dalam Surganya Berarti Kita Duduk Disini Adalah Mendekat Kepada Surga Mendekat Allah Ingin Masuk Kedalam Surga Dan Kita Duduk Disini Menghindar Dari Neraka Menghindar Dari Neraka Sejauh Jauh Artinya Kita Ini Di Mata Allah Hamba Yang Sangat Mulia Allah Mengumumkan Di Langit Kepada Para Malaikat Hambaku Mensucikan Kepadaku Hambaku Berada Di Dalam Jalanku Di Jalan Sabilillah Di Jalanku Allah Naungi Mereka Dipanggil Oleh Allah Disuruh Menaungi Dan Kita Ini Orang Yang Menuntut Ilmu Para Sama'ah Seperti Kemarin Dijelaskan Bahwa Orang Yang Menuntut Ilmu Akan Dinaungi Malaikat Kemudian Makhruh Hidup Yang Ada Di Bumi Ini Baik Di Langit Di Bumi Semuanya Akan Mensucikan Kepada Diri Kita Akan Mendoakan Rohmat Pada Diri Kita Sampai Ikan Yang Di Laut Ikan Ikan Yang Di Air Tawar Semuanya Sama Memintakan Ampun Pada Diri Kita Ini Sangking Polnya Orang Menuntut Ilmu Kemudian Disini Baru Sama'ah Hati Al-Kolbu Malikun Lahu Jundun Jadi Hati Kolbu Hati Raja Hati Dan Raja Ini Mempunyai Balat Tentara Jundun Baru Sama'ah Balat Tentara Yang Akan Menuruti Perintahnya Raja Tersebut Yang Akan Menuruti Perintah Dari Rajanya Raja Ini Mempunyai Balat Tentara Ketika Rajanya Itu Baik Para Sama'ah Pasti Dia Akan Memerintahkan Kebaikan Kepada Balat Tentaranya Dan Balat Tentaranya Akan Mento'at Ting Kalau Rajanya Baik Balat Tentaranya Juga Baik Akan Memerintahkan Pada Kebaikan Kemudian Jalannya Jalannya Allah Akan Perintah Pada Kebaikan Selalu Menolong Selalu Sodakoh Selalu Infak Selalu Memperhatikan Orang-orang Yang perlu Diperhatikan Selalu Membantu Membantu Orang Yang Lemah Selalu Membimbing Mengarahkan Pada Orang Yang Belum Tahu Menasehati Pada Orang Yang Bersalah Ini Hati Kalau Hatinya Baik Dia Akan Memerintahkan Kebaikan Pada Jasad Tapi Para Sama'ah Jangan Sampai Kita Mempunyai Hati Yang Jelek Hati Yang Sombong Hati Yang Iri Hati Yang Drenki Hati Yang Jahat Jangan Sampai Kalau Hati Kita Sudah Seperti Itu Perintah Pada Kejelekan Tidak Mempunyai Hati Yang Baik Maka Perintah Nya Hati Ini Akan Selalu Mengarah Pada Kejelekan Mengarah Pada Kejelekan Yang Akan Menghancurkan Balat Tentaranya Ini Artinya Jasad Hati Punya Hati Adalah Raja Dan Balat Tentaranya Ya Jasad Ini Kalau Hati Rajanya Sudah Berbuat Perintah Pada Kebaikan Maka Jasad Pikiran Akan Selalu Berbuat Baik Tapi Hati Ketika Perintah Kejelekan Maka Jasad Pikiran Dan Lain Sebagainya Akan Mengerjakan Pada Pelanggaran Pelanggaran Dan Kejelekan Kejelekan Yang Lain Ini Pasir Jemaah Alhamdulillah Jazakumum Mula Khera Muka Muka Allah Pariman Faham Selamat Lancar Dan Barokah Tetap Kita Niati Karena Allah Kemudian Dalam Menjalankan Ngaji Ini Kita Ngaji Kemudian Kita Amalkan Setelah Kita Mengaji Kita Kemudian Kita Belani Sampai Kelakon Sampai Terjadi Terwujud Kemudian Kita Sambung Kita Sambung Kemudian Kita Toat Pada Pemimpin Kita Dikerjakan Dilaksanakan Ditoati Sampai Ajal Pati Kita Sampai Hembusan Nafas Yang Terakhir Jangan Sampai Lepas Dari Diri Kita Sampai Kita Menghembuskan Nafas Terakhir Kita Kita Jaga Karena Hasilnya Adalah Surga Alhamdulillah Jazakum Moga-moga Manfaat Lancar Dan Barokah Untuk Membarokakan Waktu Langsung Kita Kaji Bacaan Al-Qur'annya Silahkan Dibuka Surat Surat Al-Isra Surat Bani Israel Nomor Surat 17 Nomor Surat 17 Sudah Sudah dipersiapkan Nomor Surat 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 Bani Israel Atau Al-Isra Juznya 15 Ayat Selanjutnya Yaitu Ayat 11 Saya mulai A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wajid SDI Al-İnsan Yadau Bishar Yadau Dua Dua A'ahu Bil Khair وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَاجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَاجْعَلْنَا آيَةَ الْنَارِ مُبَشِرَةً لِتَبْتَهُ فَقْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَاسْرُنَاهُ تَفْسِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُمْ طَائِفًا وَفِيْ عُنُكِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا إِقْرَى كِتَابَكَ فَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ إِهْتَدَى فَإِنَّ مَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّ مَا يَدِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا زِرَةٌ وِسْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ayat 16 untuk jamah yang baru terhubung ayat 16 وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيًّا أَمْرْنَا مُتْرَفِيًّا فَفَسَكُوا فِيَّا فَهَقُّ عَلَيَّا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَدْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَسِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَوْ فِيَّا لَوْ فِيَّا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ اجْعَلْنَا لَوْ جَهَنَّمْ يَسْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْهُورًا فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيٌ مَشْكُورًا كُلَّا نُمِدُ هَا أُولَئِ وَهَا أُولَئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْبُورًا أُنذُرْ كَيْفَ فَأَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْدِيلًا لَا تَجْعَلْ مَأَوَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَثْمُومًا مَخْذُولًا سُوَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمُ سُوَدُّ بِكَ مِنْ سَحْتِكَ وَنَرْ أَوْلَهُ مَبَرِكْ لَنَا فِي مَعْتَيْتَنَا أَوْلَهُ مَبَرِكْ لَنَا فِي مَا رُزَقَتَنَا بسم اللَّهِ اللَّذِي لَا يَا بَعَسْمِي شَيُّنْ فِي الْأَرْضِ وَالفِي السَّمَأَيْ وَالسَّمِ أَوْلْهُمْ Allahumma balihuna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqan al-Hajjal Mabarur Warbu'anna wa wufirlana warhamna anta maulana faunsyurnal ala al-kawmil kafirin Rabbi srahli syadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafkawkawli Rabbi wufirli wa liwalidayya warhamhumma kama rabbayani sagira Allahumma alhimni rusdi wa'ithni min musyari nafsi Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Allahumma s'walila muhammad wa ala limamad Alhamdulillahi rupil alamin Alhamdulillah jazaku maulahu khaira Muka-muka Allah parimanfat aman selamat lancar dan barakah A'udhu billahi minasyayutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa yada'ul insanu bisyari dua'ahu bil khair Wa yada'u dan berdoa Dan berdoa Sopo'al insanu manusia Bisyari dua'ahu Dengan jeleknya doa manusia Dengan jeleknya doa manusia Dengan jeleknya doanya manusia Seperti hanya bil khairi dengan kebaikannya Bil khairi dengan kebaikan Keterangannya Dan Sesungguhnya manusia Dan sesungguhnya manusia Mereka sama berdoa kejelekan Mereka sama berdoa kejelekan Artinya minta siksa Minta siksaan Seperti halnya Orang-orang yang berdoa Minta pada kebaikan Seperti halnya Orang-orang yang berdoa Minta kebaikan Minta kebaikan Orang yang berdoa kejelekan Oh disini adalah orang-orang kafir Mekah Dulu diceritakan ketika marah Mereka selalu Mendoakan jelek pada apa yang mereka Marah-marah itu Kalau marah dengan anaknya Berdoa jelek untuk anaknya sendiri Hartanya Atau yang lain sebagainya Mereka berdoa Minta kejelekan Agar cepat dikabulkan Seperti halnya Orang yang berdoa Minta kebaikan Ingin cepat dikabulkan Orang pengen kebaikan itu Berdoanya luar biasa Pasir jamaah Minta pertolongan Minta pertolongan Selalu berdoa Ingin cepat dikabulkan Artinya Dan orang-orang kafir Mekah dulu Mereka Minta cepat Diturunkan Siksa Seperti halnya Orang yang minta kebaikan Cepat dikabulkan doanya Wakanah dan ada Sopo'al insanu manusia Iku ajulan Tergesa-gesa Dan ketahuilah Sesungguhnya Kebanyakan manusia Mereka sama Tergesa-gesa Sama tergesa-gesa Di dalam Menghukum Artinya ketika mereka marah Mereka Langsung mengucapkan Hal yang Tidak baik untuk mereka sendiri Minta diturunkan Siksa pada anak Minta diturunkan Kejelekan Kejelekan Untuk anak Mungkin anaknya nakal Langsung didoai Allahumma ahliku Artinya minta Kejelekan Semoga Allah Menurunkan Siksa padamu Itu Pak Hujam Dan kita Jangan sampai Seperti itu Karena Ucapan Adalah doa Ucapan adalah doa Utamanya kita Pak Hujam Kita Ketika Menemui Melihat Menjumpai Anak kita Berbuat Salah Maka Jangan Sekali-sekali Terucap Doa Atau ucapan Yang akan Memberatkan Pada anak kita Sendiri Atau Diri kita Sendiri Bahkan Menyusahkan Pada diri Kita Atau Ke Anak-anak Kita nanti Kalau kita Sampai Mengucapkan Hal yang Jelek Dikabulkan Kita akan Menyesal Pak Hujam Akan Menyesal Akan Dia akan Menyesal Tapi Rubahlah Dengan Ucapan-ucapan Yang baik Ucapan yang Positif Karena Namanya Anak itu Perlu Bimbingan Perlu Nasihat Perlu Apa Dirangkul Bukan Dipukul Tapi Dirangkul Kalau kita Selalu Memukul Perlu Zaman Tidak Menuntut Kemungkinan Anak itu Akan Lari Akan Lari Dari Kita Orang Tuh Tapi Kalau kita Menjadikan Anak Kita Kita Sering Nasihati Kita Rangkul Ketika Berbuat Salah Kita Nasihati Kita Arahkan Kita Tuntukkan Jalan Yang Ini Sehingga Tidak Ada Terucap Ucapan Mungkin Melihat Anaknya Nakal Didoakan Yang Baik Semoga Jadi Ulama Semoga Jadi Seperti Jangan Sampai Terucap Ucapan Jelek Yang Akan Memberatkan Pada Diri Kita Dan Anak Wajalna Dan Menjadikan Aku Allah Wajalna Dan Menjadikan Aku Allah Alayla Pada Malam Pada Malam Wannaharo Dan Siang Wannaharo Dan Siang Ayat Ini Dua Tanda Dua Ayat Kekuasaanku Allah Ayat Ini Dua Ayat Kekuasaanku Allah Dan Aku Allah Menjadikan Dua Tanda Ayat Kebesaranku Allah Dan Aku Allah Menjadikan Dua Ayat Kebesaranku Allah Yaitu Siang Dan Malam Siang Dan Malam Artinya Allah Menjadikan Siang Diterangi Dengan Matahari Allah Menjadikan Malam Menghapus Sinar Matahari Menjadi Gelap Kemudian Disinari Dengan Rembulan Dihiasi Dengan Rembulan Ini Tanda Kekuasaan Allah Siang Berganti Dengan Malam Ini Tanda Kekuasaan Kebesarannya Allah Fama Hauna Maka Menghapus Aku Allah Fama Hauna Maka Menghapus Aku Allah Ayat Ayat Layli Pada Tandanya Malam Ayat Layli Pada Tandanya Malam Artinya Kelapan Menurunkan Terang Siang Yaitu Matahari Yang Malam Kegelapan Dalam Keadaan Gelap Langit Kemudian Diturunkan Sinar Matahari Sehingga Menjadi Terang Menjadi Kita bisa Beraktifitas Mubat 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 Sirotan Untuk Mubat Sirotan Dengan Terang Mubat Sirotan Dengan Terang Atau Untuk Melihat Dengan Terang Maksudnya Untuk Melihat Lita Betahu Agar Mencari Kalian Fadlan Pada Keutamaan Fadlan Pada Keutamaan Mir Rabbikum Dari Tuhan Kalian Mir Rabbikum Dari Tuhan Kalian Wali Ta'lamu Dan Agar Mengetahui Kalian Wali Ta'lamu Dan Agar Mengetahui Kalian Adada Sinina Pada Hitungannya Beberapa Tahun Pada Hitungannya Tahun Wal Hisaba Dan Hitungannya Pulang Wal Hisaba Dan Hitungannya Pulang Lita Betahu Fadlam Mir Rabbikum Wali Ta'lamu Adada Sinina Wal Hisaba Agar Tujuannya Allah Beri tanda Seperti Siang Dan Malam Tujuannya Agar Kalian Bisa Melihat Di Waktu Pagi Siang Ini Kalian Bisa Melihat Bisa Beraktifitas Bisa Mencari Maisha Awalnya Karena Zaman Dulu Lampu Jarang Pada Zaman Lampu Jarang Sehingga Kalau Malam Itu Digunakan Untuk Istirahat Memang Jatahnya Malam Itu Istirahat Siang Untuk Beraktifitas Mencari Maisha Tapi Di zaman Sekarang Ini Tidak Menurut Kemungkinan Malamnya Digunakan Untuk Mencari Maisha Mungkin Mencari Maisha Di malam Hari Kemudian Siang Harinya Untuk Istirahat Boleh Boleh Sah Sah Di Ayat Ini Allah Menciptakan Siang Ini Untuk Mencari Maisha Ketika Di zaman Dulu Kalau Sudah Malam Itu Gelap Sehingga Mencari Maisha Melihatnya Di waktu Pagi Siang Ini Di waktu Pagi Dan Siang Untuk Mencari Maisha Dan Dengan Tujuan Agar Kalian Mengetahui Pada Hitungannya Tahun Dan Hitungannya Bulan Tahun Berganti Dengan Tahun Bulan Berganti Dengan Bulan Kita Bisa Tahu Atau Hari Hari Semen Kemarin Hari Jumat Sekarang Hari Sabtu Kita Bisa Mengetahui Pada Hitungannya Hitungannya Tahun Hitungannya Hari Hitungannya Bulan Tersebut Kita Bisa Mengetahui Wakulan Wakul Lash'in Dan Tiap-tiap Segala Sesuatu Wakul Lash'in Dan Tiap-tiap Segala Sesuatu Fasol Nahu Telah Mendatangkan Aku Allah Fasol Nahu Telah Mendatangkan Aku Allah Tafsilan Dengan Sungguh Tafsilan Dengan Sungguh Saya Ulangi Wakul Lash'in Dan Tiap-tiap Segala Sesuatu Fasol Nahu Telah Menerangkan Aku Allah Menerangkan Maaf Tadi Mendatangkan Diganti Menerangkan Aku Allah Tafsilan Dengan Sungguh Menerangkan Dan Aku Allah Akan Menerangkan Pada Tiap-tiap Segala Sesuatu Ini Ciptanya Allah Haknya Allah Allah Yang Akan Menerangkan Pada Manusia Dengan Hukumnya Lanjut Di ayat 13 Wakula Insanin Dan Tiap-tiap Manusia Wakula Insanin Dan Tiap-tiap Manusia Anzal Nahu Telah Menetapkan Aku Allah Hupada Insan Anzal Nahu Telah Menetapkan Aku Allah Hupada Insan Artinya Mengalungkan Menetapkan Disini Bisa Dimaknai Diartikan Mengalungkan Aku Allah Anzal Nahu Telah Mengalungkan Aku Allah Atau Menetapkan Aku Allah Hupada Insan To'irohu Pada Catatan Amalnya To'irohu Pada Catatan Amalnya Fi Unukih Di Dalam Leher Fi Unukih Di Dalam Leher Allah Berfirman Dan Tiap Tiap Manusia Tiap Tiap Manusia Akan Aku Allah Kalungkan Tetapkan Buku Catatan Amalnya Mereka Di Dalam Leher Artinya Allah Telah Mengalungkan Buku Catatan Amalnya Manusia Pada Leher Dan Ini Keadaan Goib Tidak Bisa Kita Lihat Segala Sesuatu Amaran Yang Kita Kerjakan Ini Akan Ditulis Malekah Ditulis Dan Ketika Nanti Dari Kiamat Akan Ditampahkan Kalau Di Dunia Ini Belum Masih Keadaan Goib Tidak Bisa Kita Lihat Kita Kita Bisa Melihatnya Ketika Diakhir Wanuh Riju Dan Akan Mengeluarkan Aku Allah Lahu Bagi Man Bagi Insan Yaumal Kiamati Padari Kiamat Kitaban Sebuah Kitab Atau Catatan Amal Yalkohu Akan Menjumpai Siapa Man Hupada Catatan Yalkau Akan Menjumpai Siapa Man Hupada Catatan Mansyuran Dengan Terbentang Mansyuran Dengan Terbentang Atau Dengan Jelas Dengan Terang Dan Ketika Diari Kiamat Nanti Aku Allah Dan Dan Ketika Dari Kiamat Nanti Aku Allah Akan Mengeluarkan Menampakkan Pada Buku Catatan Amal Mereka Manusia Manusia Akan Menjumpai Pada Buku Catatan Amalnya Dengan Terbentang Dengan Terang Artinya Mereka Akan Selalu Melihat Catatan Amalnya Ketika Sewaktu Di Dunia Akan Ditampakkan Rapot Amalannya Ketika Hidup Di Dunia Amal Baiknya Amal Jidupnya Amal Jeleknya Perbuatan Baiknya Perbuatan Jeleknya Semua Akan Ditampakkan Oleh Allah Akan Dibentangkan Lanjut Ayat 14 Ikorok Ketika Sudah Dibentangkan Oleh Allah Perintah Ikorok Kita Ikorok Membacalah Kamu Kita Baka Pada Buku Buku Catatan Wai Manusia Wai Rajul Sekarang Bacalah Buku Catatan Amal Bacalah Sendiri Lihatlah Buku Catatan Amal Kafa Cukup Binafsika Dengan Dirimu Al Yauma Hari Ini Alai Ke Atasmu Insan Opo Hasiban Opo Hasiban Orang Yang Menghitung Sopo Hasiban Orang Yang Menghitung Artinya Orang Yang Menyaksikan Dan Cukup Di Hari Ini Hari Cukup Kamu Yang Menjadi Saksi Menjadi Orang Yang Akan Menghisap Menghitung Pada Buku Catatan Amal Apakah engkau Pantas masuk ke dalam surga Atau masuk neraka Cukup dirimu saja Itu diperintahkan Allah Membaca buku catat amalnya Dibaca satu persatu Mendetail pasir zaman Tidak hanya sekedar dibaca saja Diisap Cukup dengan Engkau membaca Engkau bisa menghukumi Kamu termasuk ahli surga Atau ahli neraka Dengan buku catatan amal Di waktu hidup di dunia Ini cukup dengan dirimu saja Akhirnya Allah ya sudah tahu Dia masuk neraka atau masuk surga Tapi Dengan tujuan agar Orang-orang bisa mengetahui Bahwa Allah ini dat yang Nyata Hak Ketika Ketika sewaktu mereka di dunia Mereka Selalu Melanggar Syirik Tujuannya seperti itu Mereka tidak percaya Dengan bangkit dari kubur Agar mereka mengetahui bahwa Apa yang mereka ingkari di dunia Apa yang tidak mereka percaya di dunia itu Semuanya akan terjadi di akhirat nanti Ayat 15 Man barang siapa yang tidak ada yang mendapat petunjuk dia Man barang siapa yang tidak ada yang mendapat petunjuk dia Mendapat petunjuk Artinya ya Yang Menunjukkan Fa'inna mayah tadi maka sesungguhnya mendapat petunjuk dia Linafsi manfaat bagi dirinya Dan barang siapa yang pada saat itu mendapat petunjuk Bisa menunjukkan Maka sesungguhnya dia akan mendapat petunjuk yang bermanfaat bagi dirinya sendiri Bermanfaat untuk dirinya Waman dan barang siapa dola yang sesat Waman dan barang siapa dola yang sesat Fa'inna mayah dilu Maka sesungguhnya sesat dia alaya berat atas dirinya Dan pada saat itu barang siapa yang terselamatkan Bisa mendapatkan petunjuk Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dia akan mendapatkan manfaat bagi dirinya Dan barang siapa yang saat itu tersesat Maka dia akan tersesat dan jelek bagi dirinya Walatazirudan tidak dapat menanggung Walatazirudan tidak dapat menanggung Sopowazirudan orang yang mempunyai tanggungan Sopowazirudan orang yang mempunyai tanggungan Wisro-ukro pada tanggungannya orang lain Dan pada saat itu Orang yang mempunyai tanggungan Tidak bisa menanggung pada tanggungannya orang lain Artinya sendiri-sendiri barang siapa dola jamaah Nafsi-nafsi Kalau dulu di waktu di dunia Gampangannya Nanti ketika di akhirat nanti dosa-dosamu Akan saya tanggung Kalau kamu berbuat dosa dosamu akan saya tanggung Tidak bisa Tidak bisa seperti itu Akan ditanggungkan pada masing-masing insan Masing-masing manusia Tidak bisa ditanggungkan dosanya Ditanggungkan orang lain Atau orang lain menanggung dosanya orang lain Tidak bisa Wa makuna dan tidak ada aku Allah Iku muazzibina zat yang menyiksa Muazzibina zat yang menyiksa Hatta sehingga naba'ata Mengutus aku Allah Hatta sehingga naba'ata Mengutus aku Allah Mengutus Rasulan pada Utusan Dan aku Allah Bukanlah zat yang menyiksa pada Hamba Sehingga aku Allah Mengutus pada Seorang utusan Pada mereka Artinya Ketika Allah Ketika Allah telah Mengutus-utusannya Dan mereka manusia Tidak mau Mengabulkan pada Perintahnya Allah Tidak mau mengiyahkan pada Ajakannya Para Rasul Maka aku Allah Akan menyiksa mereka Allah tidak akan Menurunkan siksanya Sebelum Allah menurunkan Rasul Pada mereka Kau Sehingga ketika mereka Kau Ketika diberi utusan Tidak mau Beriman Maka disitu Allah akan Menyiksa Wa'idha'aradana Dan ketika Menghendaki Aku Allah Dan ketika Menghendaki Aku Allah Anuhlika Apabila Merusak Aku Allah Anuhlika Apabila Merusak Aku Allah Koryatan Koryatan pada Desa Koryatan pada Desa Artinya ya Penduduk Desa Bukan Desanya Saja Yusak Penduduknya Atau Penduduknya Saja Artinya Orang-orang Kafir Amor Namaka Memerintahkan Aku Allah Fiha Di dalam Pemimpinnya Desa Fiha Di dalam Pemimpinnya Desa Mutrofiha Amarna Amarna Maka Memerintah Aku Allah Mutrofiha Pada Pemimpinnya Desa Fafasaku Maka Fasek Mereka Fafasaku Maka Fasek Atau Menentang Mereka Artinya Tidak Di dalam Desa Fafasaku Maka Wajib Atau Turun Aleyha Atas Desa Opo Alka Lu Ucapan Artinya Siksa Fadam Marnaha Maka Merusak Aku Allah Pada Desa Tad Miron Dengan Sungguh Merusak Dan Ketika Aku Allah Menghendaki Apabila Merusak Pada Suatu Desa Merusak Pada Suatu Desa Kemudian Aku Allah Memerintahkan Pada Pemimpinnya Desa Pemimpinnya Desa Setelah Diutus Pemimpinnya Fafasaku Fiyah Maka Mereka Menentang Tidak Toat Berbuat Fasek Di dalam Desa Tersebut Fahak Ko Aleyha Alka Lu Fadam Marnaha Tad Maka Aku Allah Akan Menurunkan Siksa Pada Mereka Dan Aku Akan Merusak Mereka Dengan Sungguh Merusak Ini Pak Saja Ma'ah Ketika Orang-orang Kafir Diturunkan Siksa Pasti Disitu Dia Selalu Menentang Pada Utusan Artinya Artinya Kita Ketika Diberi Allah Tuntunan Tuntunan Aturan Aturan Maka Jangan Sekali-sekali Kita Berbuat Fasek Jangan Sekali-sekali Kita Menentang Tidak Toat Maka Jadinya Akan Seperti Ini Tapi Sekarang Kita Tidak Tahu Tidak Tahu Karena Allah Mengakhirkan Siksa Kita Berbuat Salah Itu Bukan Di Apa Dihapus Tapi Ditunda 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 Sampai Hari Kiamat Nanti Dan Di hari Kiamat Nanti Akan Ditampakkan Semuanya Amal Baik Kita Semuanya Akan Ditampakkan Wakam Dan Telah Banyak Ahlak Nah Merusak Akta Allah Binal Kuruni Dari Beberapa Golongan Binal Kuruni Dari Beberapa Golongan Saya ulangi Tadi Mut Rofiha Tadi Mut Rofiha Pada Mut Rofiha Pada Pemimpin Nya Desa Artinya Pemimpin Nya Desa Ini Akan Berbuat Fasek Berbuat Tidak Toat Pada Allah Kemudian Diikuti Oleh Kaum Diikuti Oleh Kaum Seperti Itu Diikuti Oleh Kaum Sehingga Kaum Tersebut Mengikuti Dan Tidak Toat Pada Allah Kemudian Allah Disitu Menurunkan Siksa Wakam Dan Telah Banyak Merusak Aku Allah Minal Kuruni Dari Beberapa Golongan Mimbak Dinuh Dari Setelahnya Nabi Nuh Dari Sesudahnya Nabi Wakafa Dan Cukup Birobika Dengan Tuhan Muhammad Bidhunubi Dengan Beberapa Dengan Beberapa Dosanya Hamba Bidhunubi Ibadi Dengan Beberapa Dosanya Hamba Khobiron Waspada Khobiron Baspada Basiron Lagi Melihat Basiron Lagi Melihat Dan Telah Banyak Aku Allah Merusak Pada Desa 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 Yang Telah Aku Allah Rusak Dari Setelahnya Nabi Nuh Dari Setelahnya Nabi Nuh Wakafa Bi Robika Bidhunubi Ibadia Khobiron Dan cukup Allah Saja Yang Dan Cukup Allah Waspada Lagi Maha Melihat Terhadap Hamba Hambanya Apabila Mereka Tidak Mau Mengiakan Ajakan Muna Bih Muhammad Maka Cukup Sudah Biar Allah Nanti Yang Menurunkan Siksa Pada Mereka Man Man Barang Siapa Kana Yang Ada Siapa Orang Man Barang Siapa Kana Yang Ada Siapa Orang Iku Yuridu Menghendaki Dia Yuridu Menghendaki Dia Al Ajilata Pada Tergesa Gesa Al Ajilata Pada Sesuatu Yang Tergesa Gesa Artinya Dunia Ajilna Maka Mentergesahkan Aku Allah Lahu Pada Orang Ajilna Maka Mentergesahkan Aku Allah Lahu Pada Orang Fihah Di Dalam Dunia Fihah Di Dalam Dunia Mapa Dapapa Panasya Yang Menghendaki Aku Allah Mapa Dapapa Panasya Yang Menghendaki Aku Allah Liman Pada Orang Nuridu Yang Menghendaki Aku Allah Nuridu Yang Menghendaki Aku Allah Dan Barang Siapa Yang Menghendaki Padat Sesuatu Di Dunia Tergesa Gesa Di Dunia Minta Segera Segera Dikabulkan Oleh Allah Maka Aku Allah Akan Mentergesahkan Padanya Di Dunia Dan Apa Apa Yang Menghendaki Aku Allah Yaitu Liman Bagi Orang Nuridu Yang Menghendaki Aku Allah Suma Kemudian Ja'alna Menjadikan Aku Allah Lahu Padaman Jahan Nama Paddan Raka Jahan Bagi Orang Yang Menghendaki Dunia Tidak Artinya Orang Yang Menghendaki Dunia Akan Dikabulkan Oleh Allah Akan Dituruti Tapi Tidak Semua Orang Yang Bercita Cita Urusan Dunia Tidak Semua Orang Yang Bercita Cita Di Dalam Urusan Dunia Dikabulkan Oleh Allah Terkabul Cita-citanya Terwujud Semuanya Tidak Kalau Di hadis Bukhari Parasir Jamah Di Bunung Majah Juga Ada Jadi Umurnya Manusia Itu Sudah Dibatasi Dengan Kotakan Dan Disitu Ada Garis Tengah Ada Garis Tengah Yang Apa Jadi Jalurnya Manusia Kodarnya Jadi Melewati Kotak Garis Sebelum Kotak Kemudian Masuk Di Dalam Kotak Keluar Dari Kotak Untuk Garis Yang Sebelum Masuk Di Kotak Ini Sudah Di Kita Lewati Di Zaman Kita Di Alam Arwah Kemudian Di Alam Kandungan Ini Sudah Diberi oleh Allah Kemudian Kita Masuk Di Kotak Tersebut Kita Dilahirkan Dan Kita Di Kotak Itu Menjalankan Aktifitas Kita Di Dunia Segala Sesuatu Cita-cita Kita Di Dunia Ya Di Kotak Itu Artinya Garis Setelah Itu Ada Garis Yang Keluar Dan Itu Angan-angan Kita Cita-cita Kita Jadi Angan-angan Dengan Kodar Jata Kita Hidup Di Dunia Ini Masih Banyak Cita-cita Masih Banyak Angan-angan Kita Daripada Jata Hidup Kita Di Dunia Artinya Tidak Semuanya Cita-cita Kehendak Kita Kehidupan Di Dunia Ini Semuanya Dikaburkan Tidak Semuanya Artinya Kita Jangan Sampai Mengejar Cita-cita Kita Di Dalam Urusan Dunia Sampai Meninggalkan Urusan Ibadah Kita Kepada Allah Ini Jangan Sampai Mengejar Cita-citanya Mengejar Bisnisnya Sampai Sampai Meninggalkan Waktu Ibadah Waktu Solat Ditinggalkan Solatnya Diropel Para Sejamaah Satu hari Diropel Malam Hari Jadi lima Kali Waktu Solatan Diropel Digabung Dijadikan Satu Solatan Ini Jangan Sampai Gak Boleh Atau Hal Yang Lain Meninggalkan Urusan Ibadah Meninggalkan Solat Jumatannya Ini Jangan Sampai Terjadi Padahal Orang Yang Meninggalkan Urusan Ibadah Utamanya Ibadah Ibadah Kita Kepada Allah Ibadah Wajibnya Termasuk Solat Jumat Tiga Kali Orang Meninggalkan Solat Jumat Dikatakan Orang Yang Kafir Di Hukumi Orang Kafir Seperti Itu Jangan Sampai Meninggalkan Urusan Ibadah Kita Kepada Allah Lanjut Yaslaha Masuk Mereka Hapadan Raka Jahanam Suma Kemudian Ja'alna Menjadikan Aku Allah Lahu Pada Orang Jahanaman Raka Jahanam Setelah Itu Aku Allah Akan Menjadikan Raka Jahanam Untuk Mereka Yaslaha Masuk Mereka Hapadan Raka Jahanam Madmuman Dengan Dicela Madhuran Dan Diusir Kemudian Mereka Akan Dimasukkan Kedalam Nereka Jahanam Dengan Dicela Dan Diusir Dipaksa Waman Dan Barang Siapa Aroda Yang Menghendaki Siapa Orang Al-akhir Tapada Akhirot Fasa Amdan Wasadan Berusaha Dia Lapa Akhirot Sa'iyah Maka Usahanya Akhirot Akhirot Dan Diaman Iku Mu'minun Orang Orang Iman Dan Barang Siapa Yang Menghendaki Kehidupan Akhirot Menghendaki Akhirot Maka Maka Akan Memudahkan Menuju Akhirot Akan Dimudahkan Jalannya Menuju Akhirot Dan Dia Tergolong Orang-orang Yang Beriman Fa'ulaika Maka Mereka Yaitu Yaitu Ada Mereka Opo Sa'iyuhum Usaha Mereka Artinya Amalan Mereka Iku Maskuran Disyukuri Dan Mereka Atas Pengamalan Pengamalan Mereka Akan Disyukuri Artinya Dibalas Dengan Surga Kulan Ada pun Masing-masing Kulan Masing-masing Numiddu Memanjangkan Aku Allah Numiddu Memanjangkan Aku Allah Artinya Memberi Aku Allah Atau Menolong Ha'ulai Pada Mereka Orang Kafir Wa Ha'ulai Dan Mereka Orang Iman Min Atau Irab Dari Pemberiannya Tuhan Muhammad Kulan Numiddu Numiddu Ha'ulai Wa Ha'ulai Min Atau Irab Jadi Tiap-tiap Insan Manusia Manusia Yang kafir Manusia Yang beriman Kulan Kesemuanya Min Atau Irab Akan Diberi Pemberiannya Allah Artinya Urusan Keduniaan Urusan Keduniaan Semuanya Diberi Orang Kafir Orang Iman Semuanya Diberi Dibentangkan Semuanya Diberi Nikmat Keduniaan Wa Makana Dan Tidak Ada Opo Atau Robbika Pemberian Tuhanmu Muhammad Iku Mahtu Mahduran Dicegah Atau Dihalang-halang Mahduran Dihalang-halang Lanjut Artinya Tadi Wal-akhiratu Apa tadi Wa makana Atau Robbika Mahduran Jadi Tidak Ada Pemberian Tuhan Muhammad Kecuali Tidak Ada Orang Yang Mencegah Artinya Kalau Allah Sudah Berkendak Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Mencegah Kendak Tidak Undur Melihatlah Engkau Muhammad Kaifa Bagaimanakah Fadulna Memberi Keutamaan Aku Allah Badohum Pada Sebagian Mereka Al-Baddin Mengalahkan Sebagian Dan Lihatlah Aku Allah Memberi Keutamaan Pada Sebagian Mengalahkan Sebagian Yang Artinya Tidak Semuanya Sama Ada Yang Dikoder Allah Dapat Rezeki Yang Banyak Ada Yang Setengah Ada Yang Intinya Rezeki Itu Ada Yang Grojok Mengalir Dengan Deras Kemudian Ada Yang Mengalir Ada Yang Netes Ada Yang Rembes Sama Dengan Hal Hal Orang Yang Mempunyai Harta Orang Yang Mempunyai Harta Allah Memberinya Itu Tidak Semuanya Diratakan Dipilih Ada Yang Diberi Keutamaan Dari Sebagian Mengalahkan Sebagian Yang Artinya Dibagi-bagi Ada Yang Kedudukannya Lebih Ada Yang Kurang Dan Sesungguhnya Ketahuilah Akherat Itu Lebih Besar Derajat Akherat Itu Lebih Besar Daripada Derajat Dunia Derajat Akherat Itu Lebih Besar Daripada Derajat Dunia Kalau Dunia Akan Kita Tinggalkan Ketika Kita Sudah Mendapatkan Derajat Dunia Mati Para Hujam Meninggal Dunia Derajat Kita Akan Kita Tinggalkan Gak Akan Mungkin Ikut Harta Kita Akan Tinggalkan Yang Kita Bawa Hanyalah Sehelai Atau Kain Yang Kita Kain Untuk Memungkus Mayat Tidak Ada Selain Itu Tidak Ada Akan Kita Tinggalkan Gak Ada Yang Mau Diikutkan Istrinya Katanya Cinta Sampai Mati Suaminya Mati Gak Mau Para Sujam Di Ikut Dikubur Disitu Gak Mau Ya Eman Harta Kalau Ditanam Disitu Tidak Kemungkinan Malam Hari Sudah Dikeduk Lagi Hilang Harta Daripada Keutamaan Dunia Jadi Keutamaan Afrat Lebih Besar Lebih Baik Daripada Keutamaan Atau Apa-apa Yang Allah Turunkan Dunia La Taja'al Jangan Menjadikan Engkau Muhammad Ma'allahi Beserta Allah Ilahan Pada Tuhan Akhoro Yang Lain Fatako Udah Maka Duduk Engkau Makmuman Dengan Dicerang Mahzulan Lagi Direndahkan Dihina Wahai Nabi Muhammad Engkau Jangan Menjadikan Tuhan Beserta Allah Nabi Muhammad Engkau Jangan Menyertakan Tuhan Beserta Allah Syirik Atau Menyembah Pada Tuhan Selain Allah Menyembah Tuhan Selain Allah Berarti Syirik Atau Dua-duanya Menyembah Allah Juga Menyembah Syirik Tidak Boleh Apabila Engkau Syirik Menyembah Tuhan Selain Allah Maka Engkau Akan Duduk Di Tempat Dudukmu Di Dalam Neraka Para Saudara Jamaah Kita Sudah Ada Kodarnya Ada Tempat Duduk Di Neraka Ada Tempat Duduk Di Surga Tinggal Kita Yang Menentukan Dimana Kita Mengambil Tempat Duduk Kita Di Situ Kalau kita Mengendaki Tempat Duduk Di Surga Kita Akan Mengamalkan Amal Amal Kalau kita Mengendaki Tempat Duduk Di Dalam Neraka Kita Akan Mengamalkan Amal Dan Itu Tidak Terakhir Dan Engkau Akan Dimasukkan Di Dalam Neraka Dengan Diceladan Dihina Dengan Diceladan Dihina Alhamdulillah Jazakum Moga Moga Allah Manfaat Lancar Dan Barokah Mungkin Itu Pembacaan Tafsir Al-Quran Dari Saya Mungkin Ada Kekurangan Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Menjadi Ilmu Ikmah Bisa Menjadi Pengingat Bisa Menjadi Nasihat Untuk Kita Dari Saya Cukup Untuk Tafsir Al-Quran Nanti Bisa Dilanjutkan Tafsir Al-Hadis Kita Istirahat Terlebih Dahulu Mungkin Yang Mau Istirahat Minum Ataupun Sarapan Istirahat Sampai 5 Menit Atau 10 Menit Silahkan Disiapkan Tafsir Al-Hadis Atas Amal Soalnya Saya Syukur Alhamdulillah Jazakumumum Khairah Bismillahirrohmanirrohim Babun Bab Babun Bab Haddasana Abdu Ibnu Abi Hamzah Anir A'mash An Sa'ad Ibni Ubaidah An Abi Abdirrohman Ashulami An Ali Radiyallahu Anhu Kola Berkata Siapa Kuna Adaku Iku Julusan Orang Yang Duduk Karena Ada Aku Aku Ali Iku Julusan Orang Yang Duduk Ma'an Nabi Beserta Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Ma'ahu Dan Berserta Nabi Audun Tongkat Atau Kayu Wa Ma'ahu Dan Berserta Nabi Bersama Nabi Opo Audun Itu Yang Masih Ainnya Difadha Di Doma Bukan Adun Tapi Audun Apa Audun Tongkat Atau Kayu Yang Kutu Yang Menancapkan Siapa Nabi Fil Ardi Di Dalam Bumi Wa Kola Dan Bersabda Siapa Nabi Ma'am Ma'am Minkum Tidak Ada Dari Kalian Ma'am Minkum Tidak Ada Dari Kalian Min Ahadin Dari Seseorang Min Ahadin Dari Seseorang Dari Seseorang Ilah Kecuali Kode Kutiba Sungguh Sungguh Telah Ditulis Kode Kutiba Sungguh Sungguh Telah Ditulis Sesungguhnya Nabi Bersabda Bahwa Tiap-tiap Kamu Sekalian Tiap-tiap Manusia Itu Sudah Ditentukan Tempat Duduknya Dia Dia akan Menjadi Ahli Surga Atau Ahli Neraka Tempat Duduknya Di Surga Atau Tempat Duduknya Di Dalam Neraka Fakola Maka Berkata Soporo Julun Seorang Laki-laki Minal Kaumi Dari Kaumku Minal Kaumi Dari Kaum Alana Tau Ikilu Alana Takilu Maka Apakah Tidak Pasrah Kami Maka Apakah Tidak Pasrah Kami Ya Rasulullah Lai Nabi Kalau Allah Sudah Menentukan Tempat Jatah Duduk Kita Di Surga Atau Di Dalam Neraka Maka Apakah Kami Tidak Pasrah Saja Dengan Kodarnya Allah Kententuannya Allah Apakah Kami Tidak Pasrah Dengan Kodarnya Allah Tersebut Nabi Kan Sudah Ada Tulisannya Nabi Sudah Tulisannya Ngapain Kita Capek Capek Beribadah Kalau Jatahnya Di Surga Ya Di Surga Kalau Jatahnya Di Neraka Ibadah Banyak Tapi Jatahnya Di Neraka Ya Akan Masuk Neraka Kalau Sudah Seperti Itu Gimana Nabi Kalau Bersabda Siapa Nabi Kalau Bersabda Siapa Nabi La Tamalu La Jangan La Jangan Ya Gak Bisa Jangan Seperti Itu I'malu Mengamalkan Lah Kalian Mengamallah Kalian Fakullu Maka Tiap Tiap Ali Surga Dan Raka Tiap Tiap Kesemuanya Ahli Surga Dan Raka Iku Muyas Syarun Akan Dimudahkan Muyas Syarun Akan Dimudahkan Tumah Kemudian Kor'a Membaca Siapa Nabi Tumah Kemudian Kor'a Membaca Siapa Nabi Fa Am Maman Ato Wat Tako Fa Am Maman Maka Ada pun Orang Ato Yang Mau Memberi Siapa Orang Yang Mau Memberi Siapa Orang Wat Tako Dan Bertakwalah Kalian Wat Tako Dan Bertakwalah Kalian Al-Aya Surat Al Al-Lail Ayat 5 Maksudnya Nabi Bersabda Jangan Kalian Beramallah Pada Pada Tiap Tiap Kalian Beramallah Fakulu Tiap Tiap Kesemuanya Ahli Surga Dan Al-Hinraka Iku Munya Syarun Akan Dimudahkan Kalau Disitu Jalannya Kodernya Dia akan Menempat Di Dalam Surga Maka Dia akan Dimudahkan Jalannya Masuk Kedalam Surga Akan Dimudahkan Amalan Amalannya Akan Mengamalkan Pengamal Nyali Surga Ucapannya Ucapan Nyali Surga Tingkah Laku Tingkah Laku Nyali Surga Selalu Beribadah Kepada Allah Beramal Solih Selalu Membela Selalu Sodakoh Selalu Mengerjakan Ibadah Ibadah Kepada Allah Dimudahkan Tapi Kalau Disitu Ahli Neraka Juga Akan Dimudahkan Jalannya Menuju Raka Dengan Selalu Tidak Toat Kepada Allah Tidak Mengiyakan Ajakannya Allah Tidak Mengerjakan Aturan Aturannya Allah Selalu Mencintai Dunia Tidak Beribadah Kepada Allah Melalaikan Urusan Ibadah Akan Dimudahkan Kitabul Jihadi Catatannya Membela Kitabul Jihadi Catatannya Jihad Artinya Membela Membela Setelah kita Mengaji Kemudian kita Amalkan Tadi Hadisnya Setelah itu Kita Belani Kita Jihad Kauluhu Firmannya Allah Azza Maha Muliha Wajalla Dan Maha Agung Ya Ayuhalladzina Amanu Wai Orang-orang Yang Beriman Wai Orang-orang Yang Beriman Hal Adakah Menunjukkan Aku Allah Hal Adakah Menunjukkan Aku Allah Artinya Mau Apa Tidak Kamu Saya Tunjukkan Sesuatu Yang Akan Aku Tunjukkan Mau gak Lakum Pada Kalian Yaitu Alatijarotin Atas Dagangan Yang Mana Tunjuk Akan Menyelamatkan Apa Dagangan Tunjuk Akan Menyelamatkan Apa Dagangan Kum Pada Kalian Min Aizabin Dari Siksaan Alimin Yang Berdi Wai Orang-orang Yang Beriman Apakah Kalian Mau Aku Allah Tunjukkan Suatu Dagangan Yang Mana Dagangan Tersebut Akan Menyelamatkan Kalian Dari Siksa Yang Pedih Dari Siksaan Yang Pedih Yaitu Tukminuna Berimanlah Kalian Dagangan Tersebut Tukminu Berimanlah Kalian Bilai Pada Allah Warasulihi Dan Utusannya Dan Beberapa Utusannya Allah Watu Jahidu Dan Membelalah Kalian Fisabilillah Di Dalam Agamanya Allah Bi Amwalikum Dengan Harta Kalian Wa Anfusikum Dan Diri Kalian Wa Anfusikum Dan Diri Kalian Zalikum Demikian Itu Khairun Lebih Baik Lakum Bagi Kalian Inkuntum Jika Ada Kalian Ikut Tukminuna Ber Iman Kalian Takmaluna Beramal Kalian Inkuntum Jika Ada Kalian Ikut Takmaluna Beramal Atau Mengerjakan Kalian Yaitu Dagangan Tersebut Kalian Beriman Kepada Allah Beriman Artinya Iman Kepada Allah Iman Kepada Allah Dan Utusannya Allah Yakin Kemudian Kemudian Membelai Membelalah Artinya Membelah Di dalam Sabirillah Fisabilillah Iman Kepada Allah Dan Untusannya Kemudian Membelah Membelah Agamanya Allah Membelah Dengan Harta Dengan Diri Kalian Dengan Diri Perang Itu Zaman Sekarang Perang Melawan Hawa Nafsu Memerangi Hawa Nafsu Kita Dengan Harta Sodakoh Pembelaan Sodakoh Selalu Sodakoh Disitu Ada Pembangunan Selalu Menyisihkan Uangnya Nitip Untuk Amal Jariah Para Sodakoh Amal Jariah Itu Yang Menentukan Kita Intinya Niat Karena Allah Itu Tadi Kita Titip Dengan Tidak Sengaja Kita Sodakoh Itu Uang Yang Dikumpulkan Dari Sodakoh Sodakoh Para Orang Jariah Ini Dikumpulkan Kemudian Akan Dibagi Bagi Disitu Ada Pembangunan Masjid Di Dikasih Sehingga Amal Jariah Kita Di Mana Mana Tidak Hanya Di Satu Tempat Di Mana Mana Bahkan Disampai Seluruh Dunia Bisa Lanjut Ya Yaufirlakum Maka Akan Mengampuni Siapa Allah Lakum Pada Kalian Dunubakum Pada Beberapa Dosa Kalian Dunubakum Pada Beberapa Dosa Kalian Wayudakhilkum Dan Akan Memasukkan Siapa Allah Kum Pada Kalian Wayudakhilkum Dan Akan Memasukkan Siapa Allah Kum Pada Kalian Jannatin Pada Surga Jannatin Pada Surga Tajari Yang Mengalir Minta Tihad Dari Bawahnya Surga Minta Tihad Dari Bawahnya Surga Al-Anharu Beberapa Sungai Al-Anharu Beberapa Sungai Wa Masakin Dan Beberapa Tempat Toi Batin Yang Baik Toi Batin Yang Baik Yaitu Fijannatin Di Adenin Yang Tetap Yang Kekal Dan Kalian Akan Aku Masukkan Kedalam Surga Dosa-dosa Kalian Akan Aku Ampuni Dan Kalian Akan Aku Masukkan Kedalam Surga Yang Yang Dibawahnya Surga Mengalir Beberapa Sungai Yang Akan Bisa Kalian Nikmati Dan Beberapa Tempat Yang Baik Yaitu Surga Kita Akan Dibangunkan Rumah Dan Surga Itu Kekal Menangan Koribun Yang Dekat Wafat Undan Kemenangan Koribun Yang Dekat Wabashir Dan Memberilah Kabar Gembira Engkau Nabi Muhammad Wabashir Dan Memberilah Kabar Gembira Engkau Muhammad Al-Mu'minina Pada Orang Orang Iman Al-Mu'minina Pada Orang Orang Iman Sesungguhnya Demikan Itu Surga Adalah Suatu Keuntungan Yang Sangat Besar Keuntungan Di Atas Yang Lain Keuntungan Yang Paling Besar Surga Keuntungan Di Atas Keuntungan Yang Paling Besar Surga Gak Ada Yang Bisa Membandingi Surga Dan Sedangkan Yang Lain Yang Kalian Senangi Adalah Pertolongan Dari Allah Pertolongan Yang Dekat Dari Allah Dan Kemenangan Dan Allah Akan Dan Engkau Nabi Muhammad Memberilah Kabar Gembirah Kepada Mereka Orang-orang Yang Beriman Yaitu Dengan Mereka Akan Dimasukkan Kedalam Surga Apabila Mereka Mau Mengiyakan Mau Mentoati Mau Melaksanakan Segala Aturan Yang Sudah Allah Perintahkan Di Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis Titik Titik Wa Kauluhu Dan Firmannya Allah Ta'ala Yang Maha Luhur Ya Ayuhalladzina Amanu Wai Orang-orang Yang Beriman Ma'apakah Lakum Bagi Kalian Ma'apakah Lakum Bagi Kalian Iza Kila Ketika Dikatakan Iza Kila Ketika Dikatakan Atau Diucapkan Lakum Bagi Kalian Lakum Bagi Kalian Infiru Berangkatlah Kalian Infiru Berangkatlah Kalian Fisabilillah Di Dalam Agamanya Allah Fisabilillah Di Dalam Agamanya Allah As-Sakultum 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 Maka Merasa Berat Kalian Maka Merasa Berat Kalian Ilal Ardi Pada Bumi Artinya Dunia Ardi Adakah Senang Kalian Bilhayati Dunia Dengan Kehidupan Dunia Apakah Kalian Senang Dengan Kehidupan Dunia Minal Akhrati Daripada Kehidupan Akhirat Fama Maka Tidada Mata Ul Hayatid Dunia Kesenangan Kehidupan Dunia Kesenangan Kehidupan Dunia Fil Akhrati Dibandingkan Kehidupan Akhirat Illa Kecuali Kolilun Sedikit Illa Kecuali Kolilun Sedikit Wahai Orang-orang Yang Beriman Bagaimanakah Kalian Ketika Diucapkan Kalian Berangkatlah Di dalam Agamanya Allah Artinya Berperanglah Di dalam Agamanya Allah Apakah Kalian Merasa Berat Meninggalkan Kehidupan Dunia Kalian Meninggalkan Meninggalkan Kesenangan Kehidupan Dunia Kalian Ataukah Kalian Senang Dengan Kehidupan Akhirat Ataukah Kalian Senang Dengan Kehidupan Akhirat Dengan Kehidupan Dunia Atau Apakah Kalian Senang Merasa Berat Meninggalkan Kesenangan Dunia Kalian Dibandingkan Kehidupan Akhirat Kalian Kalian Pilih Mana Fama Mata Ul Hayati Dunia Fil Akhirat Ila Kolil Ketahuilah Sesungguhnya Kehidupan Dunia Dibandingkan Kehidupan Akhirat Itu Sangat Sedikit Kehidupan Dunia Itu Sangat Sedikit Para Saudara Jamaah Jangan Sampai Kita Meninggalkan Urusan Kita Kepada Allah Meninggalkan Urusan Ibadah Kepada Allah Karena Ibadah Kepada Allah Ini Sangat Mending Aku Allah Tidak Menciptakan Kalian Jin Dan Kalian Manusia Kecuali Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Hidup Kita Di Dunia Ini Menyembah Kepada Allah Memurnikan Allah Ada Pun Yang Lainnya Mencari Urusan Dunia Mencari Itu Di Nomor Akhirkan Ya Penting Tapi Lebih Penting Lagi Urusan Akhirat Kita Karena Dunia Ini Akan Kita Tinggalkan Dan Kita Akan Menuju Pada Kehidupan Akhirat Kita Ila Kecuali Taufiru Jika Tidak Berangkat Kalian Yuk Kazibakum Maka Akan Menyiksa Siapa Allah Kumpada Kalian Yuk Adzibakum Akan Menyiksa Siapa Allah Kumpada Kalian Azaban Dengan Siksaan Aliman Yang Pedih Aliman Yang Pedih Atau Menyakitkan Jika Kalian Tidak Berangkat Jika Kalian Tidak Berangkat Maka Allah Akan Menyiksa Kalian Dengan Siksaan Yang Pedih Siksaan Yang Berat Waya Stabedil Dan Akan Mengganti Siapa Allah Waya Stabedil Dan Akan Mengganti Siapa Allah Kauman Pada Kaum Wair Rokum Selain Kalian Wala Tadur Ruhu Dan Tidak Membahayakan Kalian Hupada Allah Syai'an Sedikitpun Syai'an Sedikitpun Wawlaw Dan Adapun Allah Alayakul Lishayin Atas Tiap Segala Sesuatu Iku Kodirun Kuasa Kodirun Kuasa Sesungguhnya Allah Ketika Kalian Tidak Mau Beriman Maka Allah Akan Mengganti Pada Kaum Yang Disitu Akan Selalu Memurnikan Kepada Allah Akan Toat Kepada Allah Akan Beribadah Kepada Allah Yang Mana Tidak Ada Yang Membahayakan Pada Allah Sedikitpun Kecuali Tidak 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 Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Membahayakan Pada Allah Sedikitpun Tidak Dan Sesungguhnya Allah Atas Tiap Segala Sesuatu Itu Maha Kuasa Maha Besar Maha Kuasa Ini Semuanya Adalah Kuasanya Allah Kekuasa Allah Tidak Ada Orang Yang Bisa Menghalang Halangi Allah Ini Artinya Orang Orang Iman Di Perintah Allah Untuk Berangkat Berperang Artinya Tidak Semuanya Tidak Semuanya Berangkat Berperang Ada Yang Melindungi Kaum Kaum Yang Lain Artinya Ditinggal Untuk Berjaga Berjaga Di Daerah Citu Kalau Ditinggal Semuanya Orang Kafir Ya Akan Menempati Desa Tersebut Orang Orang Iman Akan Diusir Tidak Tapi Ada Yang Berangkat Berperang Ada Yang Ditinggal Di Di rumah Di Desa Tersebut Untuk Berjaga Dan Untuk Menjaga Para Perempuannya Wanita Wanitanya Disitu Kau Isanya Dijaga Sehingga Ada yang Menjaga Duduknya Desanya Dan Juga Ada yang Berperang Jadi Tidak Semuanya Berangkat Berperang Wa kaulu Dan Firmannya Allah Azza Yang Ma'amulia Wa'jalla Dan Ma'agum Infiru Khifafan Wathikolan Jahidu Fisabilillah Infiru Berangkatlah Kalian Kalian Orang Iman Khifafan Dengan Keadaan Ringan Wathikolan Dan Keadaan Berat Wajahidu Dan Membelalah Kalian Fisabi Bi'amwalikum Dengan Harta Kalian Wa'amfusikum Dan Diri Kalian Wa'amfusikum Dan Diri Kalian Fisabilillah Di dalam Jalannya Allah Di dalam Jalannya Allah Karena Zalikum Demikan Itu Khairun Lebih Baik Lakum Bagi Kalian Iyukuntum Jika Ada Kalian Ikut Tak Maluna Tak Lamuna Mengetahui Kalian Wahai Orang-orang Yang Beriman Kalian Berangkatlah Di dalam Agamanya Allah Berangkatlah Membel Agamanya Allah Dalam Keadaan Ringan Dan Berat Keadaan Ringan Contohnya Parasujama Ringan Hatinya Ringan Longgar Tidak sibuk Ringan Harta Juga Ada Tenaga Ada Berangkat Keadaan Ringan Dan Keadaan Berat Keadaan Berat Tidak Tidak Punya Kendaraan Tidak Punya Harta Tidak Punya Apa Intinya Berat Keadaan Berat Tetaplah Berangkat Di dalam Urusan Agamanya Allah Membela Agamanya Allah Dan Kalian Membelalah Dengan Harta Kalian Diri Kalian Di dalam Jalannya Allah Sabinilah Karena Demikan Itu Lebih Baik Bagi Kalian Jika Kalian Mengetahuinya Mengetahui Bahwa Hasil Atau Pahala Yang kita Akan Dapatkan Adalah Berupa Surga Surat At-Tobat Ayat 41 Al-Ladzina Adapun Orang Orang Al-Ladzina Adapun Orang Orang Wahajaru Yang Hijroh Wahajaru Dan Hijroh Mereka Wajahadu Dan Membela Mereka Fisabilillah Di dalam Agamanya Allah Dan Orang Orang Yang Ber Hijroh Orang Orang Yang Hijroh Dan Membela Di dalam Agamanya Allah Bi'amwalim Dengan Harta Mereka Wa'amfusim Dan Diri Mereka Iku Aqdom Iku Aqdom Lebih Besar Opo Darojatan Derajatnya Indau Lohi Disisinya Allah Wa Ulaika Dan Demikan Itu Mereka Hum Mereka Al-Fa Izuna Orang Orang Yang Beruntung Al-Fa Izuna Orang Orang Yang Beruntung Dan Orang Orang Yang Jihad Membela Dengan Harta Mereka Dan Diri Mereka Di Dalam Sabin Lila Itu Derajatnya Lebih Besar Di Sisinya Allah Dan Mereka Adalah Orang Orang Yang Beruntung Orang Orang Yang Beruntung Yubashiruhum Akan Menyenangkan Atau Memberi Kesenangan Kabar Gembira Hum Pada Mereka Sopor Robum Tuhan Mereka Yubashiruhum Akan Menyenangkan Atau Memberi Kabar Gembira Hum Pada Mereka Sopor Robum Tuhan Mereka Bir Rahmatin Dengan Rahmat Atau Sebab Rahmat Min Hu Dari Allah Warid Wanin Dan Kesenangan Wajan Natin Dan Surga Lahum Bagi Mereka Fiha Di Dalam Surga Na'imun Ni'mat Mukimun Yang Tetap Kenikmatan Yang Tetap Dan Mereka Di Dalam Surga Akan Diberi Derajat Yang Tinggi Diberi Rahmat Allah Berupa Surga Diberi Derajat Yang Tinggi Di Dalam Surga Dan Allah Akan Memberi Kesenangan Kesenangan Pada Mereka Di Dalam Surga Yang Tetap Akan Diberi Kabar Gembira Akan Diberi Kesenangan Kesenangan Yang Allah Berikan Kepada Mereka Karena Ahli Surga Itu Akan Disuruh Minta Oleh Allah Minta Jadi Minta 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 Ya Allah Saya Minta Ini Sewaktu Di Dunia Yang Tidak Dikabulkan Oleh Allah Diminta Atau Minta Yang Lainnya Semuanya Dikabulkan Oleh Allah Sampai Habis Allah Malah Mengingatkan Apakah Kamu Tidak Minta Yang Ini Oh Ya Allah Saya Minta Juga Dikasih Tahu Allah Lagi Yang Ini Oh Ya Ya Allah Saya Minta Sampai Seperti Itu Allah Akan Memberi Kesenangan Kesenangan Yang Allah Berikan Kepada Mereka Alih Surga Semoga Kita Ditetapkan Allah Di Dalam Jalan Allah Selalu Di Dalam Sabi Dillah